Jadi ada teman kita yang bertanya kenapa saya akhir-akhir ini tidak lagi menggunakan pelepah kelapa di peternakan saya sebagai bahan sarang Halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia Jadi hari ini kita akan membahas tentang bahan sarang Jadi ada teman kita yang bertanya kenapa saya akhir-akhir ini tidak lagi menggunakan pelepah kelapa di peternakan saya sebagai bahan sarang Jadi sebenarnya saya tidak berhenti menggunakan pelepah kelapa sebagai bahan sarang Namun ada sebagian indukan yang saya lakukan uji coba Menggunakan serbu kayu atau serutan kayu hasil gergajian yang langsung saya taruh ke dalam gelodok Dan hasilnya ternyata kebanyakan indukan membuang serbu kayu yang sudah saya masukkan ke dalam gelodok Dan akhirnya kondisi bahan sarang di dalam gelodok yang serbu kayu saya masukkan itu ketika dibuang Yang menjadi tidak ada atau tipis Sehingga ketika indukan bertelur dia langsung menaruh atau meletakkan telurnya tersebut ke dalam lantai gelodok Dan tentu saja dengan telur yang ditaruh di lantai gelodok langsung Ya maka persentase atau tingkat daya tetasnya akan turun Kenapa? Karena ketika dia mengeram kondisi telur akan menggelinding Ya ketika dia menggelinding maka telur menjadi rusak Tidak jarang akhirnya telur yang menetas itu sedikit Itu salah satu kekurangan dengan bahan sarang yang tipis atau tidak ada Kemudian ya dengan bahan sarang yang tidak ada atau tipis atau langsung ditaruh di lantai Ketika dia menetas maka kondisi anakan akan susah ketika dia mencengkram Atau ketika dia sedang berdiri Sehingga menyebabkan kakinya licin dan akhirnya kakinya menjadi membuka atau sering kita sebut ngangkang Jadi itu kekurangannya ya Daya tetas telur akan berkurang karena menggelinding ketika dia ram Ya kemudian anakan akan cacat kakinya kebanyakan menjadi ngangkang Dan di tempat saya kemarin kebanyakan seperti itu Ya tapi indukan lain tetap saya gunakan pelepah kelapa sebagai bahan sarangnya Sebenarnya alasan saya kenapa uji coba menggunakan serbuk kergaji itu ya Atau serbuk kayu Karena di kandang kotak seperti ini bahan sarangnya terlalu boros Dan hari ini saya memberikan bahan sarang pelepah kelapa di setiap kandang saya Tentu saja dengan PR saya harus memberikan lebih banyak bahan sarang Ya karena seperti yang saya bilang tadi banyak dari bahan sarang yang sudah digigit Ya akan jatuh ke lantai Nah itu ya semuanya saya kasih nih Oke ini juga ya Jadi semuanya ini saya kasih bahan sarang dari pelepah kelapa ya Nih semuanya nih Oke 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 Terima kasih.